Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani selasa sore melantik dan mengukuhkan 41 pejabat fungsional guru ahli peratama Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi di Aula Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Melalui pelantikan dan pengukuhan ini diharapkan akan menambah kualitas pembangunan di Provinsi Jambi khususnya di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan pelantikan dan pengukuhan untuk jabatan pejabat fungsional guru bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selasa 23 Agustus 2022 sore. Ada sebanyak 41 fungsional guru SMA-SMK yang ikuti lantik, 39 orang hadir mengikuti pelantikan dan 3 orang mengikuti secara daring. Sumpah janji jabatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Pelantikan tersebut berlangsung hikmat dan turut pula disaksikan Asisten 1 Sede Jambi Apani Saharudin, Gadis Pendidikan Faryal Adiputra, serta Kabit SMA dan Kabit GTK. Abdullah Sani selesai pelantikan berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan profesional. Dia juga mengingatkan kepada fungsional guru yang dilantik agar memberikan pembinaan karakter dan akhlak yang baik bagi siswa. Saya berharap mudah-mudahan para guru-guru Ketera memasakkan jangan sebaik-baiknya, tapi yang paling penting juga adalah, saya katakan ada yang bisa menjadi contoh teman-teman. Tentang apa? Tentang bagaimana supaya menjadi diri yang berkualitas, tidak hanya sehat, tidak hanya pintar, tapi juga punya skill, punya kemampuan, punya kompetensi, tapi ialah juga berakhlak yang baik, tapi agak bisnis dan seterusnya akan berudah-udah. Ini yang kita harapkan. Abdullah Sani juga berpesan agar memberikan metodologi pendidikan yang tepat, serta mengharapkan ke depannya mampu menyiapkan generasi muda berkualitas. Terima kasih telah menonton!